Pertambahan usia ayah Ayu Ting Ting Abdul Rozak di tengah pandemi Corona, membuat pria yang kini berusia 58 tahun itu tak bisa merayakan hari bahagianya bersama teman-teman kantor. Bukan hanya karena ada hibauan pemerintah tentang jaga jarak, tetapi juga lantaran usianya yang dianggap sudah saatnya pensiun menjadi pegawai negeri sipil. Benarkah lantaran harus berhenti bekerja? Ayah Rozak sampai menangis 3 hari 3 malam. Seperti apa air mata ayah Rozak kalah mengingat pensiun? Layaknya ulang tahun sebelum-sebelumnya, permintaan ayah Rozak di usia yang ke-58 tak jauh beda dari tahun lalu. Doakan putri sulungnya Ayu Ting Ting agar segera dapat jodoh? Benarkah Didi Riyadi adalah calon mantu idaman ayah Rozak? Lantas, apa kata Abdul Rozak tentang kedekatan Ayu Ting Ting dan Didi Riyadi? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Berayakan hari lahirnya bersama orang-orang tercinta kemarin, ayah handa Ayu Ting Ting dikelilingi keluarga dan orang terdekat. Senyum sumeringa terpancar jelas di raut wajah Abdul Rozak di usia yang ke-58. Doa pun terpanjatkan, tak hanya meminta diberikan kesehatan. Ayah dua anak tersebut berharap putri-putrinya segera memiliki jodoh. Benarkah Abdul Rozak sudah tak sabar melihat sang cucu Bilkis digandeng seorang pria yang dipanggilnya dengan sebutan ayah? Bersyukur dan umur makin berkurang atau bertambah itu, ya kita bersyukurnya masih diberikan kesehatan, kekuatan juga, bisa membimbing keluarga, termasuk istri, sama anak-anak, makin dekat, tambah dekat lagi gitu kan. Saya bersyukurlah dengan diberikan umur panjang ini, mudah-mudahan kita bisa menjalankan etron mak, ibadah kita lebih kuat lagi. Pengen biar nyat anak ayah bahagia, jadi pendamping yang benar-benar soleh gitu kan, imam yang baik. Niat anak bahagia aja udah senang buat orang tua, biar dia ngerasain seperti kita ya bu, sampai mautnya memisahkan, udah jangan sampai terulang, dua kali minta doanya aja, benar-benar ada jodoh yang terbaik buat anak ayah, apalagi dia udah bekerja keras buat keluarga kan, dua-duanya Sipa juga, Ayu juga biar dapet jodoh yang baik pas, Bilkis supaya sehat terus, enggak punya apa-apa baru kan, biar dia ada yang ngajak jalan-jalan, dintun-tun-tun, ya bu, yang sayang, benar-benar yang sayang, tulus, yang ikhlas sama anak. Nanti idaman ayah beriman, yang seiman pastinya, seiman, mau bertanggung jawab juga mau sayang sama Ayu, sama Bilkis, bukan sama Ayunya doang, sama Bilkis, sama keluarga dekat, mau ber... Ayu, gimana sih udah berkeluarga lah, ngerangkul keluarga, pokoknya kita enggak usah, kalau namanya udah satu ikatan keluarga itu, pastinya kita kan harus kumpul bareng, dan juga, ya kalau memang dia udah suami istri kan pastinya, kalau Ayu emang kerjanya seperti ini, ya saling mendorong, ya saling mendapat pengertian, semangat. Pasti ya, harus kita saring dulu, apalagi udah pengalaman, jadi Ayu kan udah ngeri banget, gitu kan ya. Dan Ayu juga udah bisa ngejaga ibu sama ayah, jangan sampai ngecewain ibu sama ayah lagi, gitu. Jadi, itu sih yang ibu lihat dari Ayu, makanya sekarang dia ada yang dekat, ada yang apa, gak terus terang sama ibu sama ayah, ya. Sekarang bukan buat diri kamu lagi, untuk anak kamu, kalau ibu gitu, utamain untuk anak kamu, bukan kamu nyari pacar, sekarang cari suami. Tak terhitung berapa kali ayah Rozak berdoa bagi Ayu Tingting, yang hingga saat ini masih menjadi single parent bagi putri sematawayangnya Bill Kiss. Kendati doanya belum terkabulkan, namun niat serta semangatnya tak pernah pupus. Hingga pada akhirnya, muncullah nama Didi Riyadi, yang membuat ayah Rozak tak henti melemparkan pujian padanya. Pertemuan pertama ayah Rozak dan Didi, yang kala itu menjenguk adik Ayu, Syifa, meninggalkan kesan yang masih membekas hingga saat ini. Lantas, benarkah Didi adalah calon mantu idaman ayah Rozak? Kita baru ketemu sekali juga sih ya, buat pembesu. Tapi ketemu sekali juga enak, asyik. Udah biasa itu, cara bicara juga, ya namanya orang yang udah pendidikannya tinggi kan bahasanya udah beda. Dan juga kan udah dewasa juga kan, jadi bisa tahu, bisa cernak gitu, apalagi udah tahu Ayu gimana gitu, pastikan dia hati-hati juga. Enak, orang yang diajak kobrolnya enak. Iya, dia nggak sungkan juga cara berbicara sama kita juga, sopan dicagai. Siapa yang nyangka, ayah juga nggak tahu kan, pas itu katanya, ayah ada Adidi, kata Ayu kan gitu, pas ayah lagi padahal di dalam. Lah ayah ke depan dong. Udah gitu dia lagi, oh gini, ah, ayah udah sok akrab. Dia agak gugup gitu, yaudah ayah sapa juga. Ya, ayah kan sama siapa aja, bukannya sama Didi doang kan, sama siapa aja, ah gitu. Kayak si Ayu manggil, ah, ah, mulut kesono kesini. Padahal ayah ciplas-ciplas aja yang namanya, emang kita apa adanya, kayak nggak ada yang dibuat-buat. Kalau memang cocok ya nggak masalah ya ya. Ya kalau Allah takdirkan. Itu ya, kita mah ya udah bersyukur banget sih. Terimakasih banyak sih sebelumnya untuk buat Ayu dan keluarga sambutannya hangat, nggak ada gap. Terimakasih buat ayah rojak, ternyata nungguin saya di depan lift. The best moment sih itu sih. Pintu lift kebuka, crek, ayah nongol. Hah, ah, disitu, ah ruangnya. Hah, oh, eh, eh, iya. Maaf, kita belum kenal. Kita belum kenal, iya. Saya Didi, saya bilang gitu. Iya tuh, udah dia jalan aja udah gitu. Iya, ini Ayu di dalam. Familiar banget gitu loh, maksudnya. Oh iya. Ya gimana sih baru pertama kali ketemu keluarganya. Nggak ada sesuatu yang dibuat-buat antara gue sama Ayu, apa yang kita punya saat sekarang ini baik-baik aja. Gue sangat menjaga itu. Saling support itu yang paling pasti dan yang paling penting. Dalam bentuk apapun, komentar di IG, japrian, segala macem. Ya, kalau orang tua, namanya anak berteman sama siapa yang penting baik. Kan udah pacaran juga, namanya berteman kan sama siapa aja. Baik banget, baik banget. Orangnya juga lucu. Usia 58 tahun ditandai dengan pensiun. Benarkah Ayah Rozak menangis 3 hari 3 malam lantaran belum siap meninggalkan pekerjaannya? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 2 kali sehari. Kebahagiaan Abdul Rozak di hari ulang tahunnya yang ke-58 harus kembali diwarnai dengan air mata. Bukan tanpa alasan, tangisan Ayah Rozak kali ini dikarenakan status pensiun yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli mendatang. Momen-momen indah yang pernah terukir bersama teman-teman kantor terasa begitu cepat berlalu. Air mata pun deras mengucur saat kenangan itu kembali terlintas. Namun benarkah saking sedihnya Ayah Rozak sampai menangis 3 hari 3 malam berturut-turut. Besok udah gak bisa ngantor lagi. Kayaknya kebayang kita lagi mau ngantor gitu pakaian dinas gitu. Kayaknya udah ninggalin. Banyak temennya Ayah. Jadi kantor banyak temen. Jadi kalau apa-apa dia nelpon. Maren Bu Anci Mimin nelpon tuh ya. Bu Ita pada nelpon. Ayah apa kabar ke kantor dong ya. Ya udah langsung gak nyaut. Ayah langsung berilih aja. Lagi nangis mula emang. Soalnya kayak apa. Jadi PNS itu Ayah gak semudah membalikan telapak tangan kan. Terus gak terasa dengan jalannya. Kesini ya Allah ternyata gak terasa udah bisa meninggalkan pekerjaan yang kita senangin banget gitu. Ayah paling rajin emang. Bersyukur banget Ci. Satu Juli udah gak kerja. Satu Juli udah gak kerja dia. Makanya udah bikinin warung kan. Tinggal ntar ada waktunya baru buka. Suka itu kayak apa. Bayangnya kita bergaul sama temen-temen gitu ya. Canda tawa kan. Kalau sama temen-temen gitu. Emang ngeliat baju. Asal di dalamnya ngeliat baju Juli udah sedih banget. Air mata dari kemarin. Dari berapa hari itu nangis banget ya Ayah. Ya Allah bener-bener nangis ketawa. Nangis ketawa. Nangis ketawa. Nangis ketawa. Ayah mah sama kakaknya gak malu-malu. Emang ayah nangis. Ayah lebih lain aja. Sano ayah bawa tuh baju. Ayah tenten ke depan. Enak. Setiap pagi tuh. Setiap pagi di depan gitu. Di depan. Duduk di depan. Udah ada tiga hari. Kebayang. Kebayang kita. Ya Allah. Belum kerja biasanya. Pemirsa Intens Investigasi. Manusia boleh berencana. Namun Tuhan lah yang akan menentukan. Perencanaan panjang umi kalsum. Yang berniat merayakan ulang tahun suami tercinta. Abdul Rozak di Tanah Suci. Terpaksa batal. Padahal umroh kali ini. Akan menjadi momen yang paling tepat. Lantaran bertepatan dengan pensiun ayah Rozak. Namun apa boleh buat. Demi terhindar dari virus corona. Rencana matang tersebut. Harus dibatalkan. Jadi kan bencana udah. Ayah ulang tahun ini umroh. Udah disana ini. Kalau ada gini ya. Iya cancel. Tanggal 2 ibu udah berangkat. Jadi di Mekah ulang tahun ayah. Gitu. Maka ibu udah siapin semua kan. Pensiun ayah ini. Ibu mau ajak umroh. Pas ulang tahunnya dia. Udah semuanya udah siap. Eh corona semua itu cancer. Semua. Semua. Keluarga sama ponakan. Bawa ponakan. Nama abang. Kakak dari ibu. Dari ibu. Ayah kan dari ayah. Ibu bawa satu. Satu gantian gitu kan. Berapa orang ibu harusnya umroh? Tujuh. Tujuh ya? Kita manusia hanya berencana. Tapi Allah akan semua ibu lihat. Ini ya. Jadi rencana pengen ulang tahun. Ayah disona masih pah. Kalau ayah pasti udah pulang kan. Ayah kan tanggal tiganya ibu. Siapa tanggal 11 masih bisa disana tuh. Kalau siapa ayah rencananya udah di Mekah udah kan. Tanggal 2 siapa di Madinah. Menangis tiga hari tiga malam lantaran pensiun? Seperti apa momen keceriaan Abdul Rozak dan keluarga kalau merayakan ulang tahun bersama rekan kerja ayah Rozak? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi. Karena sekarang Intens tayang dua kali sehari. Pensiun di usia 58 tahun jelas meninggalkan kesan mendalam di benak ayah Rozak. Baginya waktu terasa begitu singkat. Momen indah kalau masih bersama teman-teman kerja kini harus diakhiri. Masih teringat jelas beberapa waktu lalu kalau ayah Rozak mengundang seluruh rekan kerjanya termasuk Pak Lura juga camat untuk menghadiri ramah tamah yang ia gelar di kediamannya. Kala itu kecerian terukir jelas di raut wajah ayah Rozak yang bisa menikmati ulang tahun bersama rekan kerjanya. Ayah mengundang siapa aja ya? Ayah ada Pak Camat, ada dari Wali Kota, ada Bu Nina, ada teman-teman semua Pak Lura insya Allah pada hadir. Kata dong, ini teman-teman kantor ayah. Ini pejabat yang paling saya cintai, saya suka ini. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Pemirsa intens investigasi, tahun demi tahun ulang tahun ayah Rozak tak pernah luput dari kejutan serta kado istimewa yang kerap membuatnya meneteskan air mata. Kendati demikian, air mata yang mengalir itu bukanlah ungkapan kesedihan, melainkan luapan kebahagiaan. Di hari ulang tahunnya beberapa tahun lalu, ayah Rozak pernah mendapatkan kado spesial yakni sebuah mobil dari Ayu Tingti. Dan inilah luapan kebahagiaan ayah Rozak hingga menangis di pelukan sang putri. Cuma kasih ini doang nih, ayah kan mintanya buat bu cincin. Ini kita kasih. Buka, buka, buka. Buka, buka, buka. Buka, buka. Cincinnya segi aja. Cincinnya segi aja. Cincinnya segi aja. Itu kan, segi aja. Yeay! Kunci apaan tuh ya? Makanya di mana tuh cincinnya ya. Ini hadiahnya nih. Cuma belah-belah! Tuh! Yeay! 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 Heay! 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 Manyangkan. Satu-dua jam sayang. Heay! 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 Kalo kita memang keluarga yang tidak bisa menayan air mata. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.